Untuk menyatakan yang artinya progresif, sama arti, nah ini lihat bunga ini berbau enak, smell good. Kalau di sini Hiroki sedang mengendus, nah bunganya ini mengendus, ini berbau, berbau itu adalah kata statif. Nah, tapi kalau smelling itu sedang mengendus. Aku rasa, aku rasa Robert adalah seorang pria yang baik. Kalau ini aku sedang berpikir mengenai grammar ini. Aku melihat sebuah kupu-kupu. Jane akan menjumpai seorang dokter. Mengenai sakit kepalanya. Jack dan Anne sedang bertemu satu sama lain. Mereka keluar bersama setiap akhir pekan. Kathy kelihatannya dingin. Aku akan meminjamkannya mantelku. Artinya ini kelihatannya. Sedangkan ini Tina sedang melihat keluar jendela. Nah, jadi tentu saja artinya itu beda. Ya. Nah. Yang sini lagi. Sam kelihatannya tertidur. Appears ini kelihatannya. aktor favoritku sekarang ini sedang muncul. Orang Barat kalau belajar ini lebih susah lah ya. Mereka sulit membedakan. Karena orang Barat itu dia tidak bisa menerjemahkan Inggris ke Inggris. Jadi mereka harus lihat definisi arti kata. Kalau kita kan langsung menerjemahkan, kita langsung tahu artinya. Jadi makanya orang Barat itu grammar-nya banyak salah juga kalau yang bukan pakar. Nah, jadi harus tahu di sini kapan pakainya. Di sini adalah sedang-sedang muncul. Ya, aktor favoritku sedang muncul di Paramount. Paramount adalah nama stasiun produksi film. Nah, sedang ini susedang. Filnya apa? Meraba. Nah, sedangkan ini bulu kucing itu terasa lembut. Berasa lembut. Aku tidak sedang Ya, aku tidak sedang Merasa sehat hari ini. Ya, nah. Aku Merasa bahwa pentinglah untuk menghormati Pendapat orang lainnya. Ya, jadi di sini Kita bisa lihat Bahwa feel Yang dimaksudkan di situ Yang feel yang di sini Nah, kelihatan bagi kita Diri kita sendiri Ya, kelihatan bagi diri sendiri Berada dalam Keadaan yang fisik Keadaan emosional atau keadaan fisik Artinya jangan merasa sedih Ya, sedang ini Mengalami Mengalami Sensasi fisik Ya, nah Memiliki sensasi pada tubuh Ya, memiliki Rasa sensasi pada tubuh itu Boleh tambah ing Ya, tapi kalau dalam arti berpikir Sesuatu adalah Benar Benar Yakin bahwa sesuatu itu Menurut Intuisi atau insting Ya, dengan Merasa Aku rasa Aku rasa kamu sedang bohong padaku Nah, itu Tidak boleh tambah ing Arti nomor 10 ini Ya Be aware of something Sadar akan sesuatu Nah, itu juga Ya Tidak boleh juga Tambah ing Sadar akan sesuatu Percaya akan sesuatu Berpikir bahwa sesuatu adalah benar Tapi kalau menggunakan Sentuhan dalam mencari sesuatu Meraba Artinya Ya boleh tambah ing Menyentuh sesuatu Boleh tambah ing Ya, tapi kalau Merasakan sensasi Pada tubuh Seperti ini kan Nah, ini Ya Aku tidak sedang merasa sehat Nah, ini boleh tambah ing Nah, kalau tapi Berasa lembut Kalau yang feel ini Artinya Ya Aku rasa Bahwa pentinglah Aku rasa Rasa di sini dalam arti apa Ya Ya Nah, kita lihat di sini Rasa di sini dalam arti apa Dalam arti Belief Nah, memiliki pendapat Percaya Aku rasa Aku percaya Gitu Nah, itu tidak boleh tambah ing Tapi kalau menyentuh Meraba Memiliki sensasi dalam tubuh Itu boleh tambah ing Ya Ya, seperti yang ini tadi Nih Tuh Aku tidak sedang merasa sehat Bulu kucingnya berasa lembut Rasa lembut Ya Itu sih Terasa itu dalam arti statif itu Karena feel di sini dalam arti statif Tuh Ya Nih, feel yang ini Makanya dalam satu kata itu Memiliki banyak artinya Nah, ya Kalau kita lihat dari bahannya di Singapura punya Ya Bahannya di Singapura punya Nah, kita bisa lihat di sini Ya Ini adalah pelajaran di Singapura sekitar tahun 2005 Jadi dia pakai kata Fall Fell Had fallen Fell Had fallen Fallen Fell Was falling Nah, nanti dia suruh kamu menulis ulang Dari yang falling di sini artinya nomor berapa Dari yang berikut ini Nah, dia suruh kamu tulis Supaya kamu tahu itu sebenarnya kata itu artinya Artinya yang mana Nah, ini Fall Karena di sana Belajarnya di Singapura kan Sudah pakai Inggris Jadi tidak mungkin dia terjemahai ke bahasa Indonesia Karena dia tidak mengerti bahasa Indonesia Jadi bahasa nasional itu memang Inggris Jadi ya Inggris ke Inggris Makanya belajar di sana Macam mana bodoh pun pasti pintar anaknya Ya Nah, karena level pelajarannya kayak gini Itu kelas 4 SD punya pelajaran itu Tadi itu Nah, jadi dari antara ini Ada 17 kata Bawah 16 kata Dia ngomong yang mana Arti yang mana yang masuk dia itu Disuruh kamu tulis ulang Falling di sini arti yang mana Dari sekian banyak ini Nah, diganti dengan yang mana Nah, kalau kamu tidak tahu ya berarti kamu salah Nah, itu kira-kira Makanya saya bilang Waktu kamu mengerjakan itu Kamu harus tahu disini arti statifnya itu Dia arti statif atau dia arti dalam action verb Dalam statif atau action verb Nah, misalnya kata doubt Doubt itu kan artinya bisa berpikir bahwa Sesuatu itu tidak mungkin Merasa tidak yakin artinya Nah, tapi kalau disini tidak mempercaya seorang Mencurigai seorang itu Tidak tulus No reason to doubt her Misalnya kita bicara apa Nah, kita bicara I doubt That Gilbert is here now Ya I doubt That Ya You cannot Defeat him Now Ya Ya Dalam sini doubtnya artinya ragu Nah Dalam arti disini Ya Tidak percaya Nah Ya Dalam arti disini meragukan Nah, disini adalah statif verb Doubt Ya Kita lihat dari penggunaan doubt Nah Ya Dari penggunaan doubt Merasa tidak yakin mengenai sesuatu Tidak mempercayai sesuatu Nah Ya Disini Ya Nah Kalau dalam arti dia Berpikir bahwa sesuatu itu tidak mungkin Ya Nah Merasa tidak yakin Bahwa Mengerasa tidak yakin tentang sesuatu Berpikir bahwa sesuatu itu tidak mungkin Nah Maka disini kita Dia ada kasih tanda bintang ini Ya Berarti kalau kasih tanda bintang dalam arti yang lain dia Boleh maksudnya Nah Kalau dalam arti Ya Meragukan Meragukan berarti tidak percaya juga sama sih Berarti Saya tidak tahu ya dalam arti doubt itu yang doubting itu dalam arti apa Nah Kalau dia dalam arti kata yang tidak boleh tambahin Maka kamu buat I doubt that Gilbert is here now Walaupun now kamu tetap pakai simbol presenten Nah I doubt that You cannot defeat him now Nah Misalnya tadi saya bilang Atalia always Understands Grammatical lesson Easily Ya Atalia selalu mengerti pelajaran tata bahasa itu dengan gampang Ya Ya Terus Atalia Is always Ya Losing The key of Her house Nah Kalau kita sudah tambah to be Tambah ing Yang biasanya kita menyatakan untuk hal yang Untuk hal yang berulang-ulang terjadinya lebih daripada yang sering Misalnya saya Saya ngekos dengan si Gilbert Satu kos Tapi karena saya ini orang baru Dia tuh tinggali piring Tinggalin apa Suruh saya nyuci terus Padahal saya sudah nyuci Atau giliran dia lagi Tapi dia tidak mau tahu Setiap hari dia keluar terus tidak pernah nyuci Saya terus yang nyuci Berarti saya bilang Ya Gilbert is always Leaving Her plates For me to wash It should be his turn Saya bilang Harusnya giliran dia Bukan saya lagi Jadi kita menyatakan Is always Tambah ing Itu adalah menyatakan sesuatu kejadian Yang Kita tidak senangi Yang lebih sering Daripada yang biasanya Jadi Always disini Bukan menyatakan Bahwa sesuatu Sering dilakukan Ya Banyak kali Bukan ditekankan Adalah kebanyakan kali Dari sesuatu yang dilakukan Tapi untuk menyatakan Sesuatu yang kita kesal Seharusnya tidak boleh Sesering itu Maksudnya Ya kuncinya hilang lah Dia suruh aku cuci lah Atau dia Apalah Pokoknya kita tuh Ngesal Kita ngomong Is always Tambah ingga Dalam menyatakan Sesuatu yang Kita sudah tidak bisa toleransi lagi Menurut kita Tidak boleh sampai Kita terus yang kerjain Gitu Ya Jadi is always Always disini Bukan menerangkan Bukan menerangkan Seberapa frekuensi Seberapa sering Sesuatu dilakukan Tapi untuk menyatakan Sesuatu yang kita tuh Bosan Masa aku terus yang kerjakan Kok Kok harus giliran saya Terus yang Mengerjakan ini Kok Apa maksudnya Bukan orang lain Kok saya terus yang Kehilangan kunci Kok saya terus yang Diputus pacar Nah itu ya Penggunaan Is tambah ing Itu disitu Tekanannya Jadi kita sekarang Kalau menyatakan Yang sedang Sedang terjadi Kita lihat Apakah dia termasuk Pelajaran yang Bisa ditambah ing Atau tidak Kalau bisa tambah ing Berarti kita menambahkan ing Sekarang kita memiliki Pertanyaan Kapan kita memakai Ya Is MR Atau Dudas Nah ya Nah kita tahu Bahwa Kalau Non verb Atau bukan Kata kerja Ya Kata yang Tindakannya Tidak bisa Dilakukan Secara langsung Nah Maka Ya Adalah Non verb Bukan kata kerja Nah Ya Maka kita memakai Kalau to be nya I pakai M He see it pakai is You with day pakai are Jadi Setelah subjek Itu Kata kerja Atau bukan Nah Itu pertanyaannya Bila setelah subjek Bukan kata kerja Maka kita pakai To be Yaitu Is MR Nah Misalnya Aku Capek Nah Capek itu kata apa Hired Kata sifat Berarti kan aku Capek adalah I am tired Nah Pekerjaan ini Meletihkanku Mencapekanku Nah meletihkan Atau membuat capek Berarti kan adalah Kata kerja Berarti This job Apa Tires Tambah S Me Pekerjaan ini Membuat aku capek Nah membuat capek Itu kan adalah Verb Nah kita Mau tahu Dari mana dia Verb Nah kita lihat Dari Cambridge nya War Ya Nah kita lihat disini Tire Artinya Kehilangan energi Menjadi capek Disini artinya Mulai merasa Seolah-olah Kamu tidak punya tenaga Dan ingin beristirahat Atau pergi tidur Higher disini Yang bawah Kata benda Artinya apa Roda Ban Kalian disini Artinya Menjadi capek Atau membuat capek Nah Want to rest Begin to feel As if You want To have If you have No energy Jika kamu Tidak memiliki Tenaga Berarti kan pekerjaan ini Membuat aku capek Kalau aku capek Ya berarti kan Terkena pengaruh Makanya saya bilang Kata sifat itu Berasal dari Ada kata yang Berasal dari Apa Berasal dari Participle Nah Ada misalnya Pekerjaan ini Membuat aku capek Pekerjaan ini Membuat capek This job is tiring I am tired Terkena pengaruh Terkena pengaruh Tambah ed Mengeluarkan pengaruh Tambah ing Waktu itu kita sudah Belajar ini Tapi Gilbert Belum masuk Kan kamu baru join Ya Nah jadi pekerjaan ini Membuat aku capek Kalau aku tidak capek Kan berarti kita Udah buat apa I am not tired Aku tidak capek Pekerjaan ini Tidak meletihkanku Berarti kan This job Do not tires me Tidak membuat aku capek S nya pindah ke depan Jadi apa Jadi das Nah this job Does not tire me Pekerjaan ini Tidaklah membuat aku capek Nah this job Does not tire me Ya pekerjaan ini Tidak Mencapekanku Nah this job Does not tire me Pekerjaan ini Tidak mencapekanku Nah Jadi kita tinggal lihat Apakah setelah subjek itu Kata kerja atau bukan Lihatnya dari mana sir Lihatnya dari kamus Misalnya kamu lihat go Nah go ini kata apa Kata kerja atau bukan Kalau bukan kata kerja Berarti pakai to be Kalau kata kerja Ya tidak pakai to be Nah kapan dia tambah ing Ya lihat Dia sereng-ndang Misalnya kita ngomong Aku Menjadi Hati-hati Kalau aku sedang menjadi Hati-hati Berarti kan I become careful Nah kalau aku Sedang berhati-hati Aku berhati-hati I am careful Nah kalau to be Tambah ing gimana Ya Berarti kan I am M ketemu dengan M M ini jadi apa B Nah baru tambah ing Jadi apa B Aku Sedang Berarti kan Aku sedang Ada dalam keadaan Hati-hati Aku sedang ada dalam Aku sedang ada dalam keadaan hati-hati Kalau aku sedang menjadi hati-hati Berarti kan Ya I am becoming careful Aku sedang menjadi hati-hati Nah misalnya kita buat gini Ya Aku sedang Tapi menjadi Di sini kan adalah Linking verb Yang ada itu adalah Aku menjadi hati-hati Tidak bisa sedang Ya Karena apa? Karena ini adalah Stative verb Ya menjadinya Be Be yang dalam arti ada Nah Ya di sini menjadi Menjadi sih Tidak ada Tidak ada apa? Tidak ada Tidak ada ini Kalau misalnya dia ngomong Aku sedang Bersikap Atau berkelakuan Hati-hati Berarti kan di sini Menjadi I am behaving Carefully Aku sedang berkelakuan Hati-hati Berarti di sini ada dengannya Karena di sini bukan linking verb Kata kerja yang menghubungkan Linking verb itu Kata kerja yang menghubungkan Kata sifat dengan Subject Ya Nah di sini berkelakuan adalah Kata kerja biasa Jadi dengan hati-hatinya Sudah menerangkan Berkelakuannya Berarti kan I am behaving carefully Aku sedang berkelakuan dengan Hati-hati I am being careful Aku sedang berhati-hati Aku sedang berhati-hati Ya Jadi kalau di sini Kalau dia sedang Semua yang tambah ing ini Ada di sini Ya Nah ini Nah ini lihat Remember ini artinya Mengingat Teringat gitu Aku mengingat guru pertamaku Apakah kamu mengingat Punyamu Punyamu itu gurumu Maksudnya Mengenang artinya Di sini Remember di sini Mengingat Nih Lihat Nah Dalam arti Mengingat kembali Apa sesuatu yang Terlupa Menyimpan sesuatu Dalam pikiran Ya Nah Memperingati Hari jadi Hari jadi Hari jadi dari sesuatu Mengirimkan seseorang Salam Ya Nah Menyimpan sesuatu Dalam pikiran Kalau ini kan Mengingat sesuatu yang terlupa Ya Menyimpan sesuatu dalam pikiran Untuk pertimbangan Memberikan seseorang Sebuah hadiah Nah Nah Kalau ini memberikan Seseorang Salam Ya Memberi peringatan Seseorang Atau sesuatu Nah Ya Nah Kalau di sini kan adalah Dalam arti Mengingat sesuatu yang Terlupa Terlupa Nah Kalau di sini kan Bibisara sedang Mencari-cari Sebuah Album yang tua Nah Album yang lama Ya Ini Nah Ini adalah Dalam arti yang ini Mengingat sesuatu Dalam pikiran Atau menjadi sadar Akan sesuatu Ya Nah Oh ini kan Menghafal Artinya Menghafal Ya Dalam arti Menyimpan sesuatu Dalam pikiran Tanpa melupakannya Ya Berarti kan Ensara sedang Memeriksa Sebuah Album gambar Yang tua Ya Dia sedang Mengingat Hari yang Luar biasa Dari Masa Kanak-kanaknya Nah Dia sedang Mengenang lah Di sini Ya Yaitu Recall Something Forgotten Ya Kalau yang di sini Menyimpan Sesuatu Dalam Pikiran Tanpa Melupakannya Ya Kalau di sini Keadaan ini Aku teringat Guru Pertamaku Apakah kamu Teringat Guru Pertamamu Sedangkan Di sini kan Adalah Yang satu Lagi Itu adalah Recall Something Forgotten Mengingat Sesuatu Kepada Pikiran Menjadi Sadar Ya Dia sedang Menjadi Sadar Akan Hari-hari Yang luar Biasa Dari Masa Kecilnya Piano Ini Terlalu Berat Buatku Untuk Diangkat Piano Ini Berbobot Terlalu Banyak Nah Ya The Grocer Ya Yaitu Si penjual Sayurannya Sedang Menimbang Pisangnya Kalau Sedang Menimbang Di sini Tambah Ing Kalau Di sini Berbobot Dia Tak Boleh Tambah Ing Ya Kata Yang Boleh Tambah Ing Itu Adalah Kata Kata Yang Di bawah Ini Ya Misalnya Andy Sick Alex Is Nervous Tom Is Tall And Handsome Jack Doesn't Feel Well Jack Tidak Merasa Sehat Tetapi Dia Menolak Untuk Menjumpai Seorang Dokter Dia Ini Sedang Konyol Ya He Is Being Foolish Nah Foolish Boleh Enggak Tambah Ing Dalam Daftar Daftar Ini Kata Yang Boleh Tambah Ing Foolish Berarti Boleh Kalau Being Old Tidak Boleh Karena Tidak Ada Di Dalam Sini Old Old Tidak Ada Kata Yang Boleh Tambah Ing Disini Ya Jadi Kalau Kita Lihatkan Dari Penggunaan Katanya Nah Kita Lihat Don't Don't Attention To Johnny Is Just Being Ya Tired 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 Tidak Boleh Funny Boleh Ya Funny Boleh Boleh Sealy Boleh Enggak Boleh Ya Foolish Boleh Enggak Boleh Careful Boleh Enggak Boleh Menyatakan Menyatakan Sikap Yang Berhati Hati Healthy Boleh Enggak Coret Berarti Ya Kind Boleh Boleh Senang Bener Kelakuan Baik Responsible Boleh Enggak Boleh Responsible Ya Handsome Boleh Enggak Sedang Ganteng Ganteng Itu Keadaan Enggak Boleh Berarti Polite Boleh Enggak Boleh Karena Menyatakan Keadaan Sikap Quiet Boleh Enggak Boleh Nih Quiet Sedang Menjadi Tinggi Boleh Enggak Enggak Boleh Tinggi Mana Bisa Habis Ngomong Jadi Pendek Ya Nah Itu Contohnya Ya Sudah Yang Bawah Lagi Angry Boleh Enggak Enggak Boleh Angry Ya Fool Boleh Enggak Berkelakuan Kejam Nah Krul Boleh Tambah Ing Berarti Boleh She is Being You are Being Unfair Boleh Enggak Boleh Unpleasant Boleh Enggak Boleh Ya Ingat Saya dulu Ingat perkataan Guru saya Kalau kamu Nanya Satu kali Maka kamu Sudah Maju Satu langkah Lebih Maju Seperti Ya Gilbert Tadi Jet Taja Jet Taja Do Dengan Das Apa Bedanya Dengan SMR Nah Bandingkan Dengan Jason Jason Tidak Pernah Nanya Sekali Tapi Walaupun Belajarnya Lebih Lama Walaupun Belajarnya Tiap Hari Gilbert Tidak Sampai Sebulan Tapi Dia Sudah Bisa Juara Satu Karena Gilbert Mau Tahunya Banyak Kalau Orang Yang Tidak Tidak Nanya Tidak 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 Jelas Tidak Tidak Lain Yang Dalam Forum Ini Juga Banyak 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 Untuk Nanya Pun Kamu Tidak Ngerti Mana Yang Mau Ditanya Kalau Kamu Yang Mana Pun Yang Mau Ditanya Tidak Ngerti Bahayalah Berarti Banyak Banyak Banyak